Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lepi Indonesia, Fundamental and Chronicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai metode deposit dan WD di broker XM. Kalau kita deposit, kita bisa pakai metode apa saja, kemudian kalau kita WD, kita bisa menggunakan bank apa saja. Nah, akan jelaskan dengan detail agar teman-teman semua tahu. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait metode deposit dan WD di broker XM, perlu kami ingatkan ke sahabat Trader Forex Lepi Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM. Panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan teman-teman buka YouTube channel Forex Lepi Indonesia. Jadi kita buka channel Forex Lepi Indonesia ya teman-teman, perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini. Kemudian setelah itu silakan buka bagian menu playlistnya, klik playlist. Nah, di playlist Forex Lepi Indonesia ada satu playlist khusus yaitu belajar trading forex dari nol. Di dalam playlist ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step cara daftar akun trading di broker XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di XM, link website XM kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Silakan buka deskripsi videonya, di situ telah kami cantumkan link untuk daftar akun trading di broker XM. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai metode deposit dan WD apa saja yang bisa kita gunakan di broker XM. Kita buka tab baru, pertama silakan teman-teman klik link yang ini, link yang kami cantumkan juga di bagian deskripsi video untuk login ke akun XM kita. Bagi teman-teman yang belum punya akun di XM, oleh sebab itu silakan daftar terlebih dahulu. Simak di playlist belajar trading forex dari nol yang tadi. Ini kita masuk terlebih dahulu ke member area akun trading kita. Di sini kita masukkan email dan juga sandinya. Nah, setelah diisi email dan juga sandinya, silakan klik login. Nanti kita akan diarahkan pada halaman member area akun trading kita. Nah, sekarang kita sudah berada pada halaman member area. Di sini akun kita statusnya sudah terverifikasi. Agar akun kita terverifikasi, teman-teman perlu upload identitas dan juga bukti alamat. Ini penting ya teman-teman, karena berkaitan dengan proses deposit dan penarikan dana yang nanti akan kita lakukan. Nah, kita bahas terlebih dahulu metode deposit yang ada di broker XM. Kita bisa pakai apa saja, klik deposit yang ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini merupakan metode deposit yang bisa kita gunakan di broker XM. Ada 10, yang pertama online bank transfer. Kemudian kita bisa pakai mobil banking, lokal bank transfer, kredit dan debit card. Kemudian neteller, FasaPay, Skrill, Perfect Money, Cryptocurrency dan juga Google Pay. Ini metode deposit yang bisa kita gunakan di broker XM. Nah, ini kan ada dua pilihan nih, online bank transfer dan juga lokal bank transfer. Apa sih perbedaan antara online bank transfer dan juga lokal bank transfer? Untuk online bank transfer, jika teman-teman mau pakai yang ini, maka itu biasanya digunakan oleh teman-teman yang memiliki internet banking. Sedangkan bagi teman-teman yang hanya memiliki ATM ataupun mbanking, maka metode deposit yang harus kita gunakan yaitu lokal bank transfer. Jelasnya, teman-teman, perbedaannya apa antara online bank transfer dan lokal bank transfer? Online bank transfer itu menggunakan internet banking, sedangkan lokal bank transfer itu bisa menggunakan ATM atau mbanking. Nah, kita buka yang online bank transfer terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau depositnya menggunakan internet banking, kita bisa pakai bank apa saja. Klik pendanaan. Nah, nanti kita akan diarahkan pada halaman pendanaan akun menggunakan online bank transfer. Kalau kita lihat di nama bank, maka di sini hanya ada tiga bank yang bisa kita pakai. Yang pertama, bank sentral Asia, kemudian bank BNI, dan juga bank CIMB Niaga. Ini bank yang bisa kita gunakan kalau kita memilih metode depositnya menggunakan online bank transfer pun internet banking. Kita kembali lagi ya, teman-teman. Kita back. Ada pun untuk minimal deposit menggunakan online bank transfer. Ini perlu teman-teman tahu yaitu Rp230.000. Kemudian, sekarang kita buka yang metode deposit menggunakan QRIS atau mobile banking. Klik pendanaan. Ini beda-beda ya, teman-teman, minimal depositnya. Kita lihat terlebih dahulu bank apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, di sini untuk pendanaan akun menggunakan mobile banking, ada delapan pilihan yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama bank BCA, yang kedua bank CIMB Niaga, kemudian bank BNI. Kita juga bisa menggunakan dompet digital seperti dana, OVO, GoPay, kemudian link aja, dan juga Sopipay. Oke, nah ini metode deposit yang bisa kita gunakan, menggunakan mobile banking, ataupun QRIS. Nanti kita akan dikasih barcode. Teman-teman tinggal scan saja nanti barcode-nya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki rekening, maka pendanaan akun menggunakan mobile banking, ataupun QRIS ini, bisa kita pakai. Karena di sini kita bisa menggunakan dana, OVO, GoPay, link aja, dan juga Sopipay. Berapa sih minimal depositnya? Minimal deposit menggunakan mobile banking, yaitu Rp230.000. Ini kalau kita coba, kita masukkan angka 3, maka di bagian bawahnya, di sini muncul keterangan bahwa jumlah minimum deposit adalah Rp230.000. Sama dengan yang online bank transfer yang tadi. Kita kembali lagi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu lokal bank transfer. Kita lihat bank apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman pendanaan akun yang menggunakan lokal bank transfer. Ini minimal depositnya Rp500.000 ya, teman-teman. Kalau kita pilih yang lokal bank transfer. Nah, banknya di sini kita bisa pakai bank apa saja. Kita lihat, silakan memilih. Ada 8 bank lokal yang bisa kita gunakan. Yang pertama, bank CIMD Niaga. Kemudian yang kedua, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Permata Bank, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank DSI, atau Bank Syariat Indonesia. Berapa sih minimal depositnya? Ada pun minimal deposit menggunakan lokal bank transfer, yaitu Rp500.000. Ini kita coba lihat. Kita masukkan angka 6, maka di bagian bawahnya di sini muncul keterangan bahwa untuk jumlah minimal deposit menggunakan metode lokal bank transfer, yaitu sebesar Rp500.000. So, bagi teman-teman yang semisal hanya punya uang Rp230.000, maka kita bisa pakai online bank transfer ataupun mobile banking, QRIS. Minimal depositnya kecil banget, hanya sekitar Rp230.000. Sekarang sudah terjawab ya teman-teman, kita bisa deposit pakai apa saja di broker XM. Nah, yang tadi merupakan tiga pilihan yang paling banyak digunakan oleh teman-teman saat ingin deposit di broker XM, lokal bank transfer, kemudian mobile banking, dan juga online bank transfer. Nah, sekarang kita bahas, kalau kita mau WD, ke rekening kita bisa pakai bank apa saja. Kita kembali, kita klik bagian menu penarikan, yang ini ya teman-teman, di kursor yang kami tunjukkan. Nah, untuk WD di broker XM, di sini ada lima metode yang bisa kita pakai. Yang pertama, online bank transfer, kemudian neteller, fasa pay, skrill, dan perfect money. Nah, untuk penarikan dana ke rekening, maka kita pilih yang online bank transfer, klik WD yang ini, kita lihat bank apa saja yang bisa kita gunakan. Di bagian nama bank, di sini kita lihat, untuk penarikan dana di broker XM, ada 10 bank yang bisa kita pakai. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia, Bank CMB Niangga, Bank DCA, Bank Danamon, Bank Mandiri, MyBank, kemudian Bank BNI, Bank BRI, Bank BSI, dan juga Permata Bank. Ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, Bisa nggak sih kalau kita mau WD di broker XM, ke aplikasi dana, OVO, ataupun yang lainnya, untuk sekarang, saat video ini dibuat, itu belum bisa ya teman-teman. Jadi, untuk penarikan dana, menggunakan online bank transfer, itu kita bisa pilih, menggunakan 10 bank yang tadi. Oke, yang ini ya teman-teman, silakan dipilih saja, sesuai dengan rekening yang kita punya. Tinggal masukkan saja nomor rekening, kemudian jumlah penarikannya. Ada pun, untuk minimal, WD di broker XM, yaitu Rp230.000. Ini kita coba, kita masukkan, di MyUSD, maka di bagian sini, muncul keterakan bahwa, jumlah minimum penarikan, di broker XM, yaitu Rp230.000. Jelas ya teman-teman, metode deposit, apa saja yang bisa kita pakai, di broker XM, banknya apa saja, untuk dompet digitalnya, apa saja, telah kita jelaskan. Kemudian, untuk penarikan dana, teman-teman bisa pakai, 10 bank yang tadi. Semoga penjelasan mengenai, metode deposit, dan penarikan dana, di broker XM ini bermanfaat. Selamat berjumpa, di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.